Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mitraplasma dimanapun anda berada saya Tommy Bastomi dari Plasma Production kembali malam hari ini akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat kuis atau soal dengan menggunakan kehot tapi sebelumnya saya ingatkan jangan lupa klik like and subscribe channel saya dan juga silahkan tekan tanda lonceng agar anda bisa mendapatkan video-video terbaru yang saya buat baik langsung saja kita akan masuk ke web browser terlebih dahulu kemudian disini kita masukkan kehot.com kehot.com setelah itu kita tekan enter maka browser akan masuk ke dalam kehot.com ke dalam websitenya kemudian kita klik login setelah kita klik login tunggu sebentar maka akan dihadapkan pada menu login nah disini kita tinggal memasukkan username atau juga email email saya sudah saya masukkan kemudian jangan lupa memasukkan passwordnya dan kalau sudah silahkan di klik login maka dalam waktu beberapa detik kita sudah masuk ke dalam kehot kita ya dengan akun kita sendiri nah untuk membuat soal kita boleh mengklik ada dua tombol yang bisa kita klik yaitu yang di sebelah sini ada tulisan kehot atau di sebelah sini ada tulisan new key boleh dimana aja untuk itu kita coba yang ada tulisan kehot kita klik kemudian tunggu sebentar beberapa detik dan kita akan dihadapkan pada pilihan ada disini tulisan create a new kehot ya membuat sesuatu yang baru di kehot ada kuis ada jambol ada discussion dan juga ada survei karena kita akan membuat kuis atau pertanyaan kita pilih kuis dalam beberapa detik lagi kita akan dihadapkan pada tampilan di cendela berikutnya kita tunggu beberapa saat oh ya jangan lupa ada klik subscribe atau juga like serta tanda lonceng di channel YouTube saya ya title title ini digunakan untuk memberi judul kuis kita misalnya saya disini akan memberikan judul tentang plasma production pro dar shen ya kita sudah cukup ini judul kuis kita maksimalnya bisa panjang ya tapi sementara segini aja nah description ini harus karena ada kata require kita tulis misalnya disini kita kasih tanda crash about plasma production misalnya boleh diisi banyak-banyak kata ini masih ada 256 karakter lagi nah dipilihan visible to me ini kita buat everyone saja jadi nanti semua orang bisa melihat kita atau melihat kuis kita ini lanjut kita pilih English untuk audience kita pilih school nah credit source ini kita bisa isi bisa tidak ya ini sebagai contoh saya ketik aja ke provisional video shooting tolong diamatkan kipasnya dingin nanti suaranya masuk ke dalam rekamannya ya ini nah disini ada pilihan intro video www.youtube.com Jadi disini kita juga bisa memasukkan intro atau video yang akan diputar pada saat orang itu masuk ke dalam quiz kita Boleh diisi link yang dari youtube Jadi intro video ini bisa kita isi dari youtube Sementara kita kosongkan saja Nah di bagian sebelah sini ada upload image Ini kita boleh mengisi gambar Kita buat contoh kita pilih ini Kemudian kita kasih gambar Kita cari gambar yang kira-kira sesuai Ya misalnya saya kasih contoh gambarnya saya lagi siaran ya Kita klik open Ya maka nanti gambar saya ini muncul di awal kita mengklik soal ya Kemudian kita klik ok atau go Nah disinilah kita akan membuat soal tersebut Ada keterangannya Ini yang kita tadi kita buat Kemudian ada game creator Ada add question yang kita buat ya Questionnya kita klik tanda plus Kemudian disini question Apa pertanyaannya? Misalnya Dimana di mana Dimana plasma production berada Kalau ingin kita buat tebal ya di blok Disini ada B atau cetak miring ya Atau dan lain sebagainya Kemudian time limit Kita tentukan berapa menit soal kita Jadi soal kita itu akan ditampilkan berapa detik Ini coba saya zoom aja biar besar Biar agak jelas ya Oke cukup Nah berapa soal kita ditampilkan Atau berapa waktu yang akan digunakan oleh Para peserta untuk menjawab soal ini Kita buat 30 detik No problem Kemudian answer 1 Apa jawaban pertama? Misalnya kita tulis sumber Hadi Karena ini berlokasi di sumber Hadi Maka di sumber Hadi kita centang Disini kita buat warna Disini kita buat misalnya Itik rendai Itik rendai Yang ini kita buat tebing misalnya Nah setelah ini Kita klik di credit resource Boleh sih kita isi sumbernya Dari soal ini Nah disini masih ada gambar video Ada upload image Ada add image untuk beta Ini di soal ini boleh kita kasih Apa namanya Kita kasih gambar ya Misalnya saya buat logo saja disini Logo plasma production Nah disini kan ada beberapa logo Logo yang baru saja ini ya Logo baru dari plasma production Nah ini logonya Kemudian kalau sudah selesai Kita tinggal klik next Sudah selesai soal nomor 1 Waktunya 30 detik Sekarang tambahkan kedua Ya Sama ini dengan yang tadi Sama caranya Ditulis ya Siapa Pemilik Plasma Production Misalnya Misalnya waktu jawabnya itu 30 atau 60 detik Boleh 90 atau 120 Bergantung dari jenis soal ya Kita buat 30 saja Yang pertama ini Nggak harus yang benar ya Kita acak aja Misalnya Tony Nah jawaban 2 Misalnya Bustomi Ini yang benar kita centang Di sampingnya Ini ditulis Bustomi Disini ini ditulis Bustoni Oke ya Cukup Kalau mau dikasih gambar Juga boleh disini Kita kasih gambar Kalau tidak ya Tidak apa-apa Karena ini bukan suatu keharusan Tapi untuk mencoba juga Gak masalah Nah oke Mungkin Kita coba ambil Gambar dimana ya Ada lima dokumen Untuk kasih gambar Biar Benar enggak Tadi gambar yang muncul Misalnya ini Open Kalau sudah kita klik next Maka sudah ada 2 soal Nah kalau mau ditambah lagi Add question Tapi kalau sudah cukup Yaudah Klik save Maka Kita sudah dihadapkan Sudah kita simpan Dan ada edit it Kalau kita mau mengedit kembali Play it Kalau kita mau Memutar Kuis ini Bersama-sama Atau share it Kalau kita ingin Membagikan Karena tidak Selesai Kita bikin I'm done Selesai ya Maka Di Kahoot kita Disini muncul Ya Pertanyaan ya Nah ini quiznya Yang kita pakai Tentang plasma production Ada Beberapa ikon Yang bisa kita pakai Ada 2 pertanyaan Public Artinya semua orang bisa melihat Nah ini dia Cara bagaimana Kita membuat soal Dalam Kahoot Sekali lagi Jangan lupa untuk subscribe Untuk like Atau share Atau juga Klik tombol loncengnya Untuk anda Pemirsa Dan juga Para penonton Yang ada di channel Youtube saya Ingat Ini semua gratis Silahkan anda gunakan Dan Selalu praktekan Agar anda bisa Menguasai Kahoot Untuk pembelajaran Untuk kuis Atau trivia kuis Atau untuk apapun Pekerjaan anda ya Karena ini sangat menyenangkan Oke itu saja Nanti kita akan lanjutkan Dengan tema-tema Tutorial yang lain Masih Dalam Kahoot Sekhari Selamat malam Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton